Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Kita sudah memasuki ronde atau putaran ketiga Dari turnamen Tata Steel Chess 2021 ini Dan berikut hasil permainan tadi malam kawan-kawan Dari tujuh partai yang digelar Hanya dua partai yang mendapatkan hasil maksimal Yaitu dari partai Penta Lahari Krishna berhadapan dengan Nils Grandilius Dan partai dari Alireza Virosa yang berhasil mengalahkan Grandmaster asal Spanyol David Anton Guiharo Sampai putaran ketiga ini Berikut inilah hasil sementara kelas men dari turnamen ini Penta Lahari Krishna berhasil menggeser kedudukan Nils Grandilius Disujul oleh Magnus Carlsen, Anis Kiri, Fabiano Caruana, dan Nils Grandilius sendiri Dengan prolehan poin yang sama yaitu dua dari tiga poin Sampai babak atau putaran ketiga ini Dan untuk video kali ini kawan-kawan Kita akan ulas permainan dari Alireza berhadapan dengan David Anton Mungkin video ini nantinya akan sedikit panjang kawan-kawan Karena saya akan tambahkan rangkuman cuplikan permainan dari tujuh partai yang digelar tadi malam Oke untuk permainan dari Alireza dan David Anton ini kita mulai saja kan kawan Alireza disini memegang putih langsung memainkan peon D4 Dibalas David Anton kuda F6, kuda F3, peon D5, dan gajah F4 Alireza bermain dengan London System David Anton melanjutkan dengan peon C5 Langsung menantang peon pusat putih Tantangan ditolak Seperti biasa dalam permainan London System Putih membalasnya dengan peon E3 Kuda hitam C6 Kuda putih D2 Dan peon pukul peon dipukul balik menggunakan peon David Anton melanjutkan pengembangan gajah F5 Mengincar peon lemah C2 Yang mungkin akan diikuti langkah kuda ke petak B4 Untuk mendukung atau mengincar peon ini Langsung diantisipasi oleh Alireza Sekaligus mengembangkan gajahnya ke petak B5 Mengepin kuda David Anton menggeser petengnya ke C8 Mungkin tujuan sementara untuk membackup kuda ini Tapi dengan meletakkan peteng ke lajur yang sudah semi terbuka ini Tentunya David Anton menyiapkan tekanan pada lajur C Di langkah-langkah berikutnya Langsung direspon oleh Alireza memainkan peon C3 David Anton melanjutkan peon E6 Membuka diakonal petak gelap bagi pengembangan gajahnya Dan menteri putih ke E2 Alireza menyiapkan opsi bagi rajanya Untuk rokade panjang ataupun rokade pendek David Anton melanjutkan dengan kuda lompat ke D7 Melihat kemungkinan hitam akan melakukan rokade pendek kawan-kawan Alireza langsung merespon dengan peon H4 Bertujuan tetap mendorong peonnya di langkah-langkah berikutnya Untuk membuka atau membongkar pertahanan hitam di sayap raja Dengan melakukan pergerakan peon di lajur H ini kawan-kawan Kemungkinan putih juga tidak akan melakukan rokade pendek Di sini langsung direspon oleh David Anton Memainkan peon A6 terlebih dahulu mengusir gajah Gajah mundur ke D3 Gajah pukul gajah dipukul balik oleh menteri Dan gajah hitam ke E7 Memberikan tekanan peon H4 Ataupun juga mempersiapkan rajanya untuk rokade pendek Tapi dengan melakukan rokade pendek Saya rasa akan sangat beresiko bagi hitam Karena Alireza sudah menyiapkan lajur H untuk dibuka Bagi peteng ataupun peonnya untuk tetap didorong ke depan Dan Alireza di langkah berikutnya ini kawan-kawan Memutuskan untuk tidak melakukan rokade Hanya menggeser rajanya ke area yang lebih tertutup Yaitu peta F1 Alireza ingin tetap menggunakan penteng di sayap rajanya Untuk mendukung serangan di sayap rajanya di langkah-langkah berikutnya David Anton melanjutkan dengan menteri ke B6 Mengincar peon B2 Dilindungi oleh peteng di B1 Dan David Anton menawarkan pertukaran menteri Pertukaran diterima oleh Alireza menteri pukul menteri Bisa saja kawan-kawan di posisi ini Putih menolaknya dengan memainkan peon C4 Setelah peon pukul peon dipukul balik oleh kuda Mungkin kuda hitam akan melangkah ke petak C4 Untuk membuka jalan bagi peteng untuk menekan kuda putih ini Tapi simple saja putih bisa memainkan peon B3A Untuk mempick up kudanya Tapi Alireza langsung menerima tantangan menteri hitam Menteri pukul menteri dipukul balik oleh peon Mungkin inilah kawan-kawan alasan dari Alireza menerima tantangan pertukaran menteri di langkah ke-14 ini Alireza mendapatkan keuntungan dengan rusaknya struktur peon hitam yang bertumpuk di lajur B ini Dan permainan dilanjutkan dengan peon A3 oleh Alireza Untuk mengontrol petak B4 agar hitam tidak mempunyai kesempatan lagi atau tidak berani untuk mengadu peon di lajur B ini David Anton melanjutkan dengan peon H5 Membendung langkah peon di lajur H sekaligus untuk mengontrol petak G4 Agar putih tidak berani memainkan peon ke G4 Alireza memainkan kudanya ke B3 Peon F6 membuka ruang bagi raja Peteng putih digeser ke E1 mengancam peon E6 Dipake up oleh raja Dan kuda putih bermanufur ke petak C1 Yang mungkin akan bermanufur kembali ke petak D3 di langkah berikutnya untuk mendapatkan posisi yang ideal Kuda hitam lompat ke F8 Kuda putih lompat ke D3 Dan kuda hitam lompat kembali ke G6 Mengincar gajah petak gelap putih Gajah pun mundur ke G3 Dan kuda hitam disayat menteri lompat ke A5 Terlihat permainan peon cukup tertutup kawan-kawan Tentu kedua pemain akan mengandalkan peran kudanya masing-masing Alireza melanjutkan langkahnya dengan menggeser raja ke G1 Mungkin akan memperbaiki posisi rajanya di petak H2 di langkah berikutnya Agar peteng yang ada di H1 ini bisa keluar untuk ikut bermain Hitam tetap melanjutkan langkahnya dengan kuda ke G4 Peteng putih naik ke E2 untuk memperbaiki atau memperkuat pertahanan bagi peon B2-nya Walaupun disini kan kawan kuda putih sudah membackup peonnya Tapi dengan adanya peteng yang membackup peon ini Nantinya kuda akan bebas untuk lompat kemana-mana Dan hitam menggeser peteng H ke E8 Raja putih ke H2 bersiap untuk mempersilahkan petengnya untuk ditumpuk ke petak E1 Hitam merespon dengan gajah ke F8 Peteng H digeser ke E1 Peon B6 Dan raja ke G1 Hitam melanjutkan dengan peteng ke A8 Putih memainkan gajah ke F4 Menggoda kuda hitam untuk pukul gajah tapi tidak diladeni oleh David Anton Lebih memilih memainkan peteng A digeser ke C8 Dan peon G3 Membuka ruang bagi raja Hitam masih memainkan petengnya kali ini naik ke C6 Untuk memperkuat posisi peon E6-nya Dan aliresa Menggeser rajanya ke G2 Gajah hitam ke E7 Kuda putih ke G1 Gajah hitam kembali ke F8 Kuda putih ke H3 Gajah kembali ke E7 Kuda putih ke G1 David Anton masih memondar-mandirkan gajahnya kali ini kembali ke F8 Sepertinya niatan dari David Anton ini Menginginkan permainan berakhir mis Tentu saja kan kawan dengan permainan berakhir mis David Anton akan diuntungkan karena dia memegang bidak hitam Aliresa tidak ingin berakhir mis Kawan-kawan Mengimprovisasi permainan dengan kuda lompat kembali ke F3 Gajah hitam masih mondar-mandir ke E7 Raja ke H3 Mungkin berniat untuk mendorong pionnya maju ke G4 Bertarung dengan pion hitam David Anton kali ini menggeser petengnya ke A8 Masih melakukan pergerakan with MC kawan-kawan David Anton hanya membuang tempo melakukan pergerakan peteng ke A8 Disini Aliresa melanjutkan gajahnya mundur ke C1 Menghindari ancaman dari kuda selanjutnya Pion ini akan didorong ke depan Peteng hitam pun digeser kembali ke E8 Dan pion G4 Langkah yang penuh resiko dari Aliresa Karena Aliresa tidak menginginkan permainan berakhir mis Mengambil langkah beresiko ini Menurut engine langkah pion G4 ini Bukanlah langkah terbaik Ini adalah langkah yang kurang akurat Tantangan diterima oleh David Anton Pion pukul pion skak dipukul balik oleh raja Dan peteng digeser ke H8 Aliresa mendorong pionnya ke H5 Mengancam kuda Kuda lompat ke F8 Dan kuda putih lompat ke F4 Menambah kontrol pada peta G6 David Anton melanjutkan dengan gajah ke D8 Dan Aliresa menggeser petengnya ke H1 Untuk mendukung pionnya Mungkin di langkah-langkah berikutnya Setelah kuda di peta F4 ini pindah kawan-kawan Pion akan didorong maju ke depan Di sini David Anton merespon dengan Menggeser petengnya ke G8 Dan Aliresa melangkahkan kudanya ke H4 Gajah hitam ke C7 mengincar kuda Kuda lompat ke G6 Kuda lompat ke D7 Dan peteng putih kembali digeser ke E1 Peteng hitam digeser ke E8 Untuk memperkuat posisi pion E6 Dan gajah putih naik ke peta F4 Menantang pertukaran gajah Gajah pukul gajah Tantangan diterima Dipukul balik oleh kuda Dan hitam melanjutkan dengan Menggeser peteng ke D6 Di sini Aliresa melanjutkan langkahnya Dengan menggeser raja ke H3 Menghindari ancaman sekak oleh pion Di peta F5 Dan di posisi ini kawan-kawan Raja putih terlihat cukup nyaman Hitam atau David Anton Melangkahkan kuda ke F8 Kuda putih kembali lompat ke G6 Menantang pertukaran kuda Sekali lagi tantangan ditolak Hitam lebih memilih melangkahkan Kudanya ke H7 Kenapa dari tadi hitam tidak berani Pukul kuda putih ini kawan-kawan Coba kita lihat seperti apa jadinya Bila hitam pukul kuda putih ini Di sini putih mempunyai dua pilihan Untuk pukul balik kuda hitam Tapi di posisi ini kawan-kawan Langkah terbaik rekombendasi Dari enjin memukulnya Menggunakan pion skak Di sini bila raja bergeser ke E7 Kuda akan lompat ke F5 skak Menggarbu peteng Peteng hitam pun akan jatuh Tapi bila di posisi ini kawan-kawan Raja hitam bergeser ke peta F8 Putih akan tetap melangkahkan kudanya Ke F5 Pion hitam tidak akan berani Pukul kuda karena nantinya Peteng akan pukul peteng hitam Di sini pastinya Hitam akan menggeser Petengnya ke C6 Untuk menghindari ancaman dari kuda Selanjutnya putih akan menggeser Mungkin rajanya ke G2 Membuka jalan bagi petengnya Untuk memberikan ancaman skakmat Di peta H8 Ataupun memberikan ancaman Bagi pion hitam G7 Inilah jadinya apabila Kuda hitam memutuskan Untuk pukul kuda putih ini Tapi sekali lagi David Anton menolak Langkah ini kawan-kawan Lebih memilih melangkahkan Kudanya ke H7 Dan direspon oleh Ari Reza Dengan memainkan Pion F4 Mungkin dengan memajukan Pion F4 ini kawan-kawan Nantinya pion akan diadu Maju ke depan Sehingga Salah satu dari lajur ini Akan terbuka Dan di posisi ini kawan-kawan David Anton merespon dengan Menggeser Beteng turun Ke D8 Beteng putih Ke G1 Kuda hitam Lompat ke D6 Dan beteng putih Ditumpuk Di lajur G Oleh Ali Reza Memberikan tekanan Pion di lajur G ini Kawan-kawan Dan langsung Di respon oleh David Anton Menggeser betengnya Ke G8 Memperkuat posisi pionnya Di sini Ali Reza pun Memutuskan Mengorbankan Kudanya Untuk sementara Tapi pengorbanan Tidak langsung Diterima oleh David Anton Tapi terlebih dahulu Melangkakan kuda Ke G5 Skak Pion pukul kuda Raja pukul kuda Pion pukul pion Skak Dipukul balik Oleh raja Dan beteng naik Ke G6 Skak Raja ke F7 Kuda putih Lompat ke F3 Bersiap lompat Kembali untuk Skak raja Di sini David Anton Melangkakan beteng Ke F8 Kuda ke E5 Skak Raja ke E7 Beteng pukul Pion skak Beteng pukul beteng Dipukul balik Oleh beteng putih Skak Raja ke F6 Mengancam beteng Dilindungi oleh Pion Beteng hitam Digeser ke H8 Mengincar pion Raja putih pun Maju ke G4 Untuk menghadang Pergerakan Raja hitam Di dua petak ini Dan sampai langkah Ke 60 ini Kawan-kawan Posisi putih Sudah unggul Telak Sudah jelas Kemenangan putih Di depan mata Tapi David Anton Tapi David Anton Tetap melanjutkan Langkahnya kan kawan Tidak mau Menyerah di langkah Ke 60 ini Dia melanjutkan Dengan beteng Pukul pion Tapi setelah Ali Reza Memainkan betengnya Ke D8 Mengancam kuda Di posisi ini David Anton Menyerah pada Ali Reza Kenapa kawan-kawan David Anton Menyerah di posisi ini Karena ancamannya Jelas kawan-kawan Di sini putih Mempunyai dua ancaman Yang cukup serius Yaitu ancaman skagmat Di peta F7 Dan beteng Mengancam kuda Bisa saja Hitam melanjutkan Permainan dengan Menggeser betengnya Ke H2 Untuk mengincar Pion B2 Tapi hitam akan Kehilangan kudanya Beteng hitam Pukul pion B2 Beteng putih Pukul pion B6 Saya rasa Sampai di sini Permainan tidak perlu Dilanjutkan Karena dengan Selisih satu perwira Tentunya dengan mudah Putih akan Memenangkan permainan Dan itulah Kawan-kawan Hasil akhir Dari permainan Alireza Virosa Berhadapan dengan David Anton Guiharo Seperti yang saya sebutkan Tadi kawan-kawan Pada sesi ini Video saya akan Sedikit panjang Karena akan saya tambah Rangkuman klip-klip Permainan atau Partai-partai Yang terjadi Tadi malam Jadi Mohon untuk Sedikit bersabar Dan nikmati Cuplikan-cuplikan Partai-partai Yang terjadi Tadi malam ini Kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton